Kelebih dahulu, kisah para rasul pasal 16, ayat 14 hingga ayat 15. Kisah para rasul pasal 16, ayat 14 hingga ayat 15. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus, ayat 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Kita lihat juga di ayat 32. Pisah para rasul pasal 16, ayat 32. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Baik. Apa yang kita dapat renungkan di sini adalah Yang di sini ialah Pertama ialah ketika rasul menyampaikan firman Tuhan Yang didapati jemaat di situ ataupun pemerja di situ ataupun keluarga yang menjadi pemerja awal di situ Dapati mereka ini pandai mendengar firman dengan baik Daripada ayat yang kita renungkan tadi ataupun Baca kan tadi Kita dapati ya Mereka ini pandai mendengar firman dengan baik Jadi maka Kita dapati Bukan sahaja ya Lydia Dan kepala penjara Sebagai ketua keluarga yang kita dapat perhatikan dari Kisah para rasul Tetapi kaum keluarga Lydia Keluarga ya Kepala penjara juga ya Pandai mendengar firman Tuhan Jadi kalau disebut keluarga Tentu ada ya Yang kecil Usia yang lebih Lebih muda Dan ada yang lebih dewasa Ataupun lanjut usia Jadi keluarga ini Ya Bila rasul menyampaikan firman Tuhan Mereka mendengar ya Dapat mendengar dengan baik Jadi Kita dapat perhatikan bukan sahaja ya Mereka sungguh-sungguh mendengar Dengan baik Dan memperhatikan firman Tuhan Dengan baik-baik yang disampaikan Tetapi mereka juga memiliki hati yang disertai ketulusan Boleh dikatakan dua buah keluarga yang awal itu segera percaya Nah ini disebabkan mereka itu benar-benar mendengar ya Firman Tuhan Jika tidak Memang seperti ya Kawan ataupun teman-teman Lydia yang lain Di tempat ibadah orang Yahudi Pada hari sabat itu Walaupun Paulus menyampaikan firman Tuhan Tidak ada respon Tapi Lydia berbeza Jadi Boleh dikatakan ya Selain Lydia sendiri Dan kepala pencariannya sendiri Tapi keluarga mereka juga Yang Pandai Mendengarkan firman Tuhan Manusia ini tidak senang percaya Mungkin istri percaya Ya Tetapi suami belum tentu senang percaya juga Dan sebaliknya Suami mungkin percaya Tetapi belum tentu ya Keluarga ini Istri ya Percaya Tetapi keluarga Lydia Dan keluarga kepala pencariannya Segera percaya Dan memberi di baptis Memberi Membuatkan kita ini Ya Mereka ini Pendengar yang baik Tuhan Yesus ya Senang dengan Apa yang Maria buat Dalam Lukas Pasal 10 Ayat 39 Lukas Pasal 10 Ayat 39 Dalam Lukas Pasal 10 Ayat 39 Maria ini Kita perhatikan Maria ini Duduk dekat kaki Tuhan Dan terus mendengarkan perkataannya Nah Di ayat 42 Lukas Pasal 10 Ayat 42 Tuhan berkata Maria telah memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil daripadanya Jadi Jadi hal yang sangat penting Hal yang Hal yang Hal yang ya Wajar ya Dinyatakan oleh Tuhan Yang ada pada Maria Ya itu dia memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya Ya sungguh-sungguh Ya merujuk kepada Maria ini Benar-benar dekat dengan kaki Tuhan Dia mendengarkan Dia mengambil kesempatan Dan dia mendengar sungguh-sungguh Apa yang disampaikan oleh Tuhan Jadi Itulah Kita dapat lihat Di hadapan Marta Seolah-olah Ya Tuhan Memuji Marta Tapi Ia sebenarnya Mengingatkan kita semua Bahwa Ya Inilah hal yang paling penting Bagi kita sebagai seorang Anak Tuhan Ya Kita Menjadi Pendengar Yang baik kepada firman Tuhan Sungguh-sungguh Jadi Ini adalah hal Yang dikenan oleh Tuhan Demikian juga ya Jemaat di Filipi ini Sehingga Tuhan berkenan Dan membuka hati mereka Ya Seperti Tuhan membuka hati Lidia Demikian juga Tuhan membuka hati Keluarga yang lain Sehingga Ya Mereka Memahami rahasia Anugerah keselamatan Disebalik kata-kata Firman kebenaran Yang disampaikan Jadi kalau Tuhan tidak buka Tentu ada keluarga ya Ataupun Susah juga keluarga itu Percaya Tapi ini Seisi keluarga Percaya Ataupun menerima Firman itu Sebab itu Firman Tuhan Kita Kena Memahaminya Baik-baik Kita kena Menurutinya Baik-baik Itu adalah perkara Yang baik Yang dikenan oleh Tuhan Yang memulihkan Tuhan Dan juga Dapat membangunkan Diri sendiri Dan membangunkan Orang lain Dan ini terbukti Seperti yang kita lihat Seperti ya Berlaku kepada Pemerja Ataupun Pemerja Menjadi pemerja awal Di Filipi ini Memang Jemaat Filipi Dalam Hal ini Sangat Menyenangkan Saat Paulus Alami Berbagai Penganyayaan Contohnya Penganyayaan Tuan-tuan Hambah Perempuan Yang ada Roh Tenung Dan Pembesar-pembesar Kota Tetapi Jemaat Yang percaya ini Yang baru menjadi Pemerjaan ini Menjadi Suatu yang Menghiburkan Hati Paulus Jadi Inilah Yang Baiknya Daripada Jemaat di Filipi ini Mereka Adalah Pendengar Firman Yang baik Yang kedua Bila kita Perhatikan Kembali Dalam Kisah Para Rasul Pasal 16 Ayat 15 Kisah Para Rasul Pasal 16 Ayat 15 Ayat Kisah Para Rasul Pasal 16 Ayat 15 Bila kita Perhatikan Kembali Disini Tadi Kita Ada Baca Sesudah Ia dibaptis Bersama Dengan Seisi Rumahnya Ya Seisi Rumahnya Baik Kita Dapati Yang Percaya Kepada Injil Dan Menyerahkan diri Untuk Dibaptis Bukan Hanya Diri Marta Lidia Lidia Tetapi Keluarganya Tadi Kalau kita Rucuk Kisah Rasul Pasal 16 Ayat 3 Hingga R15 Ini Tadinya Yang Di Pada awalnya Yang disebut Mendengar Firman Injil Keselamatan Yang diberitakan Oleh Paulus Di rumah Ibadah Rumah Sembayang Orang Yahudi Ini Hanya Lidia Tetapi Di Ayat 15 Yang Dibaptis Ialah Bukan Seja Dia Sendiri Tetapi Bersama Seisi Rumah Jadi Tidak Tau Bila Bila Yang Ahli Keluarga Yang Lain Itu Menerima Firman Tuhan Jadi Kita Percaya Ini Ada Kaitan Dengan Lidia Sendiri Jadi Membuka Ruang Sehingga Keluarganya Mendengar Firman Tuhan Sama Seperti Keluarga Kepala Penjara Kita Lihat Di Ayat 33 Dan Ayat 34 Ayat 33 Dan Ayat 34 Ayat 32 Ayat 32 Kita Perhatikan Ayat 32 Di Ayat 32 Lalu Mereka Memberitakan Firman Tuhan Kepadanya Dan Kepada Semua Orang Yang Ada Di Rumahnya Jadi Pada Awalnya Di Ayat 31 Rasul Paulus Silas Dan Kepala Penjara Itu Lokasinya Di Di Luar Penjara Berada Di Luar Artinya Kawasan Itu Di Kawasan Penjara Tapi 32 Lokasinya Berada Di Rumah Kepala Penjara Ini Maka Disitulah Disampaikan Firman Tuhan Injil Keselamatan Itu Jadi Boleh Dikatakan Ada Semangat Mengungsikan Firman Tuhan Atau Semangat Beritahkan Injil Khususnya Kepada Sesama Yang Ada Kaitan Kekeluargaan Dan Sememangnya Dalam Prinsip Memberitahkan Injil Ini Kita Bermula Dari Orang Yang Paling Dekat Dengan Kita Sehingga Yang Ada Hubungan Kekeluargaan Kita Sehingga Kepada Pihak Yang Lebih Jauh Dan Kepada Orang Yang Lebih Jauh Hubungannya Daripada Kita Jadi Semangat Memberitah Injil Ini Sangat Penting Jadi Disini Kita Dapat Perhatikan Lydia Mengambil Langkah Sehingga Keluarganya Menyerahkan Diri Untuk Menerima Baptisan Untuk Pengampunan Dosa Demikian Juga Kepala Panjara Terhadap Keluarganya Sendiri Mereka Iktiar Sehingga Beritah Injil Sampai Kepada Keluarga Mereka Ini Jadi Ini Semangat Penginjilan Keluarga Ini Menjadi Pendokong Yang Sangat Penting Kepada Kerja Suci Semangat Ini Semangat Yang Penting Juga Di Keluarga Kita Hari Ini Walaupun Kita Tertakluk Kepada Pandemik Saya Rasa Ini Masih Prinsip Yang Menjadi Leluan Bagi Kita Untuk Dalam Berita Injil Jadi Depati Maklumi Jumat Pilip Ini Berkembang Dan Tetap Berkembang Pada Waktu Paulus Menulis Surat Pilip Sebabkan Semangat Menginjil Bermula Dari Keluarga Dan Beberapa Hal Yang Lain Dapat Kita Perhatikan Misalnya Dari Kisah Rasul Pasal 16 Ayat 15 Tadi Kisah Rasul Pasal 16 Ayat 15 Sesudah Ya Dibaptis Bersama-sama Dengan Sisi Rumahnya Ya Mengajak Kami Katanya Jika Kamu Berpendapat Bahwa Aku Sungguh-sungguh Percaya Kepada Tuhan Marilah Menumpang Di rumah Aku Ia Mendesak Sampai Kami Menerimanya Kita Lanjut Di Ayat 33 33 Ayat 33 Pada jam Itu Juga Kepala Penjara Itu Membawa Mereka Dan Membasu Bilur Mereka Seketika Itu Juga Ia Dan Keluarganya Memberi Diri Dibaptis Ayat 34 Lalu Ia Membawa Mereka Ke Rumahnya Dan Menghidangkan Makanan Kepada Mereka Dan Ia Sangat Bergembira Bahwa Ia Dan Seisi Rumahnya Telah Menjadi Percaya Ya Kepada Allah Baik Bila Kita Perhatikan Rekod Tentang Dua Keluarga Ini Misalnya Keluarga Lydia Tadi Setelah Mereka Dibaptis Maka Mereka Mengajak Rasul Hamba Tuhan Itu Ke Rumah Mereka Dan Memberi Tumpangan Kepada Mereka Dan Kita Dapati Mereka Melayani Jadi Ini Adalah Semangat Mengasihi Semangat Mengasihi Dan Melayani Semangat Mengasihi Dan Melayani Ini Adalah Suatu Yang Sangat Indah Yang Dapat Kita Lihat Dari Keluarga Lydia Ini Demikian Juga Dengan Keluarga Kepala Penjara Mereka Mereka Membawa Rasul Ini Membasu Bilur Bilur Ataupun Suatu Luka Yang Ada Di Tubuh Mereka Membasu Menolong Supaya Membasu Bilur Mereka Kemudian Mereka Membawa Juga Ke Rumah Mereka Dan Juga Menghidangkan Makanan Bagi Mereka Jadi Ini Adalah Satu Pelayanan Kasih Semangat Saling Mengasih Dan Melayani Jadi Ini Adalah Suatu Yang Istimewa Suatu Yang Sangat Indah Dalam Keluarga Jemaat Di Filipi Ini Dan Lagi Apa Yang Mereka Lakukan Ini Merujuk Kepada Ayat Yang Kita Renungkan Tadi Apa Yang Mereka Lakukan Ini Boleh Kita Lihat Sebagai Persembahan 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 Kepada Gereja Persembahan Yang Mereka Apa Yang Mereka Lakukan Kepada Rasul Itu Adalah Persembahan Boleh Kita Lihat Sebagai Persembahan Kepada Gereja Persembahan Yang Mereka Lakukan Kepada Tuhan Jadi Semua Itu Kita Pandang Sebagai Persembahan Yang Dilakukan Bagi Tuhan Semua Seperti Yang Dilakukan Oleh Maria Kepada Tubuh Tuhan Yesus Jadi Tuhan Memandang Itu Suatu Persembahan Yang Berharga Yang Berkenan Kepada Tuhan Jadi Ini Menjadi Satu Dorongan Bagi Kita Hari Ini Terhadap Hal Yang Kita Bawa Sebagai Persembahan Demi Membalas Kembali Kasih Karunia Tuhan Yang Kita Terima Dengan Cuma Cuma Dalam Kisah Para Rasul Pasal 16 Ayat 40 Ayat 40 Kisah Para Rasul Pasal 16 Ayat 40 Ayat 40 Lalu Mereka Meninggalkan Penjara Itu Dan Pergi Ke rumah Lydia Dan Setelah Bertemu Dengan Saudara-saudara Disitu Dan Menghibur Mereka Berangkatlah Kedua Rasul Itu Jadi Kita Perhatikan Saudara Mereka Ini Tetap Bersatu Tetap Bersatu Keadaikatan Kekeluargaan Dan Mereka Tetap Di dalam Tuhan Dalam Kepercayaan Tetap Bersatu Walaupun Mereka Mengetahui Penindasan Yang Menimpa Rasul Rasul Paulus Sang Silas Ini Begitu Berat Dan Tentu Itu Memberi Kesan Juga Kepada Mereka Yang Baru Percaya Memberi Membuat Kesan Ataupun Tekanan Pada Mereka Yang Baru Percaya Tetapi Kita Dapat Lihat Kesatuan Mereka Tidak Lemah Sebaliknya Saat Paulus Kembali Rumah Lydia Setelah Dibebaskan Dilepaskan Oleh Pembesar Kota Dari Tahanan Dari Penjara Maka Saudara-saudara Disitu Datang Menyambut Dan Ikut Dalam Persetuan Dengan Bersama-sama Dengan Rasul Paulus Mereka Mendengar Apa Yang Berlaku Dan Mendengar Sendiri Kesaksian Dan Perbuatan Tuhan Sudah Tentu Persekutuan Mereka Itu Juga Adalah Persekutuan Yang Rohani Yang Saling Mendorong Di Dalam Firman Kebenaran Tuhan Inilah Suatu Yang Dapat Kita Lihat Antara Yang Dapat Kita Perhatikan Dari Jemaat Di Filipi Ini Jadi Pengalaman Ini Bagi Paulus Paulus Tentunya Terhibur Tuhan Juga Dimuliakan Benar-benar Pemercaya Yang Membawa Sukacita Jemaat Filipi Benar-benar Pemercaya Yang Membawa Sukacita Dan Inilah Yang Kita Doakan Supaya Kita Hari Ini Juga Tetap Menjadi Pendengar Kirman Yang Baik Khususnya Dalam Kesempatan Yang Ada Pada Kita Seperti Kebaktian Kebangunan Rohani Ini Walaupun Sekarang Terbatas Oleh Pandemi Tapi Kita Masih Ada Laluan Di Atas Talian Ini Dan Kita Masih Memegang Semangat Berita Injil Melalui Keluarga Kita Semangat Mengasihi Dan Melayani Demikian Juga Kita Membawa Persembahan Kepada Gerija Kepada Tuhan Kenapa? Karena Kasih Karunia Tuhan Itu Kita Terima Dengan Cuma Cuma Jadi Itulah Kita Membalasnya Dengan Apa Yang Ada Pada Kita Jadi Tetap Bersatu Seperti Jumat Di Bilih Ini Inilah Perkongsian Firman Tuhan Dalam Kesempatan Doa Pagi Ini Sekarang Mari Kita Memanjatkan Doa Dalam Doa Ini Kita Terus Bantu Doa Khususnya Perjalanan Kebaktian Kebangunan Rohani Atas Talian Ini Pada Sepanjang Hari Ini Kita Semoga Semuanya Berjalan Dengan Lancar Dan Membantu Doa Petugas Petugas Dan Jemaat Yang Ambil Kebaktian Kebaktian Kebangunan Rohani Di Atas Talian Ini Sekarang Mari Kita Sehati Berlutut Dan Berdoa Mari Kita Sama-sama Berlutut Dan Berdoa Dalam nama Tuhan Isus Khusus Kami Panjat Gando Hallelujah Hallelujah Tsana Lws Lo auf Em Lu Lu Du Lu Lu Civil Uh Lu Terima kasih.